Intro Halo, halo, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya ucapkan dari jalur kereta api Kutuharjo, Purorojo Saya bersama mas Aryo Mas Aryo ada di depan Ini masih pagi loh Sekitar jam setengah enam lebih Saya ditemani mas Aryo Untuk melihat update terbaru Reaktifasi jalur kereta api Kutuharjo, Purorojo Jalur ini sangat pendek kawan Hanya 11 km Bisa lah ya Diseriusin reaktifasinya Insya Allah bisa Nah kita akan liput di daerah Besoleh yang kemarin Pernah saya review disini ada Perucatan Gerbong TTW Sekarang kondisinya seperti apa Kita akan coba liput bersama mas Aryo disini Kita akan coba videokan ya Masih pagi nih Mohon maaf kalau kameranya kurang bagus Masih sangat-sangat pagi Di daerah Besoleh ya Lurus ke arah sana Ke arah Stasiun Kutuharjo Dan sebaliknya ke arah Purorojo Nah ini bekas rel kereta apinya Jadi yang akan saya liput ini Ya Rel-rel ini Mas Aryo Makasih banyak nih ya Mau bolos kerja atau gimana ini Masuk lah Masuk lah ya Jadi dulu disini ada Ini ya Perucatan Gerbong-gerbong TTW Dan sekarang sudah habis Mas Aryo Gimana nih tanggapannya Mengenai reaktifasi nih Ya sangat saya dukung Walaupun DPRR ini belum ACC dananya ya Belum ACC dananya Tapi Tapi ini kan Kata Pak Kemenhub Saya sempat lihat 20 miliar katanya ya Iya 20 miliar Tapi Kalau 20 M Menurut saya ya Kayaknya kurang ya Buat boleh apa tuh 20 M Nanti kan kita buat Disini ada perlintasan Ada jembatan yang harus diupdate Iya Ada dua perlintasan gede Itu yang di jalan provinsi juga Benar juga sih ya Emang Mas Aryo Dari Kutoarjo ke Purorojo Itu jembatannya ada berapa sih Kalau boleh tau Banyak gak Pernah dulu pas gabut itu Saya jalan kaki dari Kutoarjo Itu tak hitungin ya Semua jembatan yang kecil Termasuk yang kecil itu Ada sekitar 60-an 60 Itu kecil Kecil sama gede Kecampur Kalau yang gede itu Yang pertama tuh Kali Jali Kali Jali Terus itu di depan BH3 itu Tengah sawah Terus di depan itu Sebelum batok itu Kali Dulang Terus Ada lagi nanti Di mana ya Kali-kali Sucen Sucen itu tengah sawah sih Kecil termasuknya Termasuk itu ya Yang sebelum stasiun Ada ya Di siatnya jembatan Sindurjan itu Deket rumah saya itu Overpass Overpass Bisa lah Bisa Kalau niat bisa sih Bisa ya Karena Jembatannya juga Yang kehitung 60 itu Pendek-pendek ya Yang kecil-kecil itu Oke Saya juga mendukung ya Dengan adanya Proyek reaktifasi ini Karena Menurut beritanya kan 20 miliar Rencananya Jalur ini akan Disuntik tuh Biar bisa hidup lagi Teman-teman Kalau ingin tahu Update-an terbaru Cek Youtube Mas Aryo aja ya Saya juga ngintip Dari Mas Aryo Langsung datang sini Komen nanti ya bang Saya pin nanti Nah ini jalur kereta apinya Ini jalur kereta apinya Masih relatif awet Karena memang Disini dulu Ada gerbong TTW Sehingga Aman lah ya Kalau gak salah Diseberang juga Ada gerbongnya ya Mas Dulu Diseberang sana Gak ada Cuman sampai sini aja Oh makanya saya lihat Video Ada yang Kesana Aslinya cuman Mentok sampai sini aja Nah ini jalur kereta apinya Kawan Kita akan update kan ya Mengenai Jalur kereta apinya Dan saya lihat Ini masih relatif awet Bahkan kalau dimanfaatkan Ini bisa Tapi bukan untuk Yang namanya Rel aktif Biasanya ini Dimanfaatkan untuk Rel gongsol Mas Aryo ini tahu gak Ukuran relnya berapa nih Kalau gak salah R33 R33 ya Soalnya dulu yang Lewat sekelas BB300 BB300 yang lewat R33 ya Kalau gak salah ya Kayak di jalur Magelang Jogja itu Tapi ini bantalannya Kayu ya Besi Itu besi Tapi nanti ada Setelah jebatan Kalijali itu Sebelum PCL Bado Itu Kan dari Perjabatkan sana R54 Terus menurun Jadi R42 Terus R33 Ada Kalau mau nyari Beneran nyari Ada ya Sambungannya Oke 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 Kita liput Ini dulu aja nih Sambil memperlihatkan Kepada teman-teman Nah ini kondisi jalur Yang akan Disuntik 20 miliar Dan Dihidupkan kembali Kita doakan saja ya Saya sepakat dengan Mas Aryo Dengan Harga 20 miliar Kalau misalkan Itu Bener Dananya segitu Kayaknya kurang mungkin ya Mungkin ya Tapi semoga aja cukup Karena jalur ini Sangat pendek kawan Hanya 11 km Dari stasiun Kutoarjo Ke Purworejo Akan tetapi Walaupun 11 km Ini Jalurnya sangat penting Saya setuju Kalau ini direaktifasi Karena nanti kereta jarak jauh Saran saya Terminusnya di Purworejo saja Karena itu Adalah pusat kota Sama seperti Garut ya Cibatu dan Garut itu Menyambungkan Daerah kota Dengan Jalur lintas raya Seperti itu Makanya dibuat Jalur percabangan Nah disini teman-teman Dapat melihat sendiri Bahwasannya Jalurnya masih Relatif utuh Dan ternyata Bantalannya ini Menggunakan Bantalan besi Bantalan besinya juga Masih ready Masih ada disini ya Teman-teman Dapat melihatnya sendiri Nah ini dia Walaupun untuk Baut-bautnya ini Sudah tidak ada ya Tapi Jalur ini Sangatlah jelas Saya ingin meliput Di tempat lain Nanti diantar oleh Mas Aryo ya Ini banyak Bekas-bekas Lasan disini ya Bayangkan Gerbong TTW Yang begitu panjangnya Di daerah Besole ini Sudah habis Dengan Penghabisannya Gerbong-gerbong TTW ini Memberikan harapan Mengenai Proyek Reaktifasi ini Semoga Bisa Benar-benar serius Dikerjakan Ya Apalagi Jalur ini Sangatlah Penting Kawan Lihat Ini masih Ada nih ya Jalurnya Untuk Dari Perlintasan Ke arah sana Itu memang Jalurnya Masih relatif utuh Akan tetapi Sudah mulai hilang Di talan rumput Kalau disini Rumput-rumput Tidak tumbuh Mengingat Adanya Gerbong TTW Itu tadi ya Ada yang tahu Ini ukuran relnya Berapa nih Aduh Ini ada namanya 19 19 Kalau dilihat Dari sini Kawan ya Wow Berarti Rel ini Sudah dari Zaman dulu Nih Ini ada Perusahaannya Juga nih SS Jadi di relnya Dapat kita Temukan Tulisan-tulisan Seperti ini Saya tadinya Mau menerbangkan Drone disini Tapi masih gelap Cuma Menerbangkan Drone juga Nanti kita akan Coba terbangkan Drone Di tempat lain Jadi ini adalah Part 1 Update Reaktifasi Jalur Kereta api Kutoarjo Purworejo Versi saya Dan saya Berharap Rel-rel ini Jangan sampai Dicuri ya Jangan sampai Hilang Kita harus Menjaga Ini adalah Aset negara Karena Rel-rel ini Sebetulnya Masih bisa Digunakan Tapi ini Kayaknya Gede Relnya ya Disini ada Sambungannya Bekas Sambungannya Yang masih Ada loh Kawan Luar biasa Jadi jalur ini Jalur ini Non-aktif Tahun 2010-an Dulu ada Feeder Feeder Dari Stasiun Kutoarjo Ke Stasiun Purworejo Nah Kalau menurut saya Untuk lebih Epektifnya Lagi Jangan Feeder lah ya Tapi kereta jarak jauh Udah bablasin aja Ke Stasiun Purworejo Kalau Saran dari Saya Seperti itu Bahkan ada isu Katanya Stasiun Purworejo Mau dibikin Depo KRL Kita lihat saja Perkembangannya Reaktifasi dulu saja Yang diutamakan Nanti ke depannya Mau jadi depo Mau jadi terminus Dan lain sebagainya Itu belakangan Tapi yang jelas Kita dukung Proyeknya Kita kawal terus Terima kasih Yang sudah nonton video saya Kurang lebihnya Mohon maaf Haturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh